Selamat bergabung kembali Pemirsa di 3 Hour Show. Kita punya informasi mengenai anjungan Pantai Losari yang memang setiap hari ramai dikunjungi oleh masyarakat bukan hanya dari kota Makassar namun juga dari luar. Dan ada petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP melakukan penjagaan di sana. Nah sebelumnya sejumlah pengunjung mengaku merasakan keamanan yang ada di anjungan Pantai Losari karena kerap didatangin oleh preman. Pantai Losari memang harus dijaga dengan baik. Termasuk gangguan keamanan dari sejumlah orang yang kurang bertanggung jawab. Terlihat sejumlah Satpol PP Kota Makassar dan juga personil dari TNI yang berjaga di sekitar anjungan Pantai Losari Makassar sering malam. Pengamanan intensif ini dilakukan karena pada malam sebelumnya terjadi aksi premanisme saat dilakukan razia bagi warga yang dianggap meresahkan masyarakat anjungan Pantai Losari Makassar. Pengamanan Satpol PP bersama anggota kepolisian ini dilakukan untuk menghindari aksi premanisme dan nantinya bisa berdampak pada pengunjung di mana anjungan Pantai Losari merupakan ikon Kota Makassar yang menjadi tempat bersantai banyak warga Makassar untuk bisa nyaman. Jadi pengamanan ini malam yang kita lakukan itu merupakan pengamanan pasca benterokan dengan preman yang ada di anjungan Pantai Losari karena yang kita pikirkan itu pengunjung jangan sampai efeknya itu sampai ke ini hari dan itu berdampak ke pengunjung yang ada. Karena yang kita ketahui bahwasanya anjungan Pantai Losari ini adalah ikon Kota Makassar yang dimana masyarakat Kota Makassar ketika dia jenuh di rumah apa dia itu jalan ke sini makanya kita berposko di sini untuk mengantisipasi dampak dari bentrok tadi malam. Pengamanan gabungan pun dilakukan yang terdiri dari Satpol PP ditambah personil TNI Kodim, Marinir dan termasuk Kostrat dan juga dari kepolisian Polsek Ujung Pandang dan Polrestabes Makassar. Iqbal Joko, V Channel